Nah, ini botol minum bekas ya, Donghae. Bekas Donghae. Wow. Dilelangnya bawa ke Indo laku. Gak bohong. Mau bukti, mbak? Laku, mbak. Ada DNA-nya tuh yang mau nyangka. Ada yang mau gak? Ini bekas mulutnya Donghae di sini. Hai. Dilelang berapa ya? Step by Step ID. Tuh, masih berantakan tapi udah ready sih. Tinggal tutup aja. Tinggal masukin catokan. Ini yang pusing. Nih, udah gak pake makeup nih. Skincare doang lo. Wow, cuma pake skincare. Sama Liptin sih. Gak mungkin kalo gak pake Liptin. Nanti dikira sakit. Oke, yaudah deh. Sekarang aku mau pesen Gokar dulu. Sampai ketemu di bandara. Aduh, eh. Ini gila keren banget sih. Wuuuh. Udah kayak berasa di Incon. Udah berasa di bandara-bandara luar negeri gitu. Maaf, maaf kan aku catro banget. Ini jam setengah 10 malam. Aku udah di bandara. Ini udah ketemu sama temen-temen juga. Ada di sana temen-temennya. Siapa? Penasaran? Karena kita emang kayak kebetulan di sini kayak... Ber... Bergu. Bergu? Bergrup? Berombongan? Enggak sih gak rombongan-rombongan banget. Kayak... Ya adalah beberapa orang gitu. Emang ada keperluan di sini. Di sana tepatnya kemana. Pokoknya ikutin terus aku kemana. Oke? Ini yang aku bilang tadi. Aku tadi bilang ada rahasia temen-temennya siapa? Nah ini. Sekarang udah ketahuan kan? Gak jauh-jauh ya dari sini ya? Gak jauh-jauh. Gak jauh-jauh. Nanti ketemu kita lagi di... Ini ya, K-pop Rewind. Iya. Next ya bareng. K-pop Rewind. Sekarang di sini dulu. Betul. Mau ngapain? Rahas ya? Tunggu saja. Ini pertama kali loh. Pertama kali keluar negeri langsung ke Korea. Gimana rasanya? Sekalinya ke Korea langsung... Waduh! Doain kita selamat terus kayak lancar semuanya. Amin. Ntar lagi kita fly. Panas banget tuh liat. Gila, panas banget. Disambut sama pacar aku, guys. Halo, Ayang. Ayang. Kututup setiap omar Randy. Cuman karena lagi di Korea. Jadi gak apa-apa lah ya. Kita sambil yang ke opa-opaan. Ini udah di Incheon, guys. Sudah ada yang jemput di Incheon. Dan kita tinggal sekarang mengambil bagasi. Terus kita langsung cus ke Myongdong. Karena hotel kita di Myongdong. Pas banget di Myongdong. Bener-bener gampang banget kalo kemana-mana dan mau belanja. Kita lalu lupa kalo step ke Korea ngantri sepanjang ini. Wow, ini orangnya semua. Kasian yang jemput udah nungguin lho kan? Hmm? Lalu dia. Ada lau dia sih. Diabel, geng. Oh iya. Biasanya tuh kalo dari Incheon ke Hongdae, tempat kita nginep tuh kita naik ini ya? MRT ya? MRT ini. Jadi kali ini naik ber. Saya taksi gak tuh? Ini pertama kalinya aku naik ber. Katanya... Lu mah pertama semuanya. Iya, lu semuanya pertama. Nyerupin oksigen Korea pertama. Pertama, iya. Nah, ini masih enak murus orang-orang ini. Iya. Aku bener. Aku bener-bener. Aku bener-bener. Nyerupin Dieses ke dalamnya timники. Aku bener-bener. Aku bener-bener. Aku bener-bener. Dia jago banget kan ngomongongkie. Jadi sekarang kita sudah berjalan, kita harus berjalan ke tempatan Kita harus berjalan ke tempatan, jadi kita harus berjalan ke tempatan Gue ngerti, dia mau berjalan dulu, terus kita makan Jadi seharusnya dia jadi tempatan aku, si Mi Ji Maaf, aku ada pacar di sini Maaf, dia ada pacar di sini, dia meninggal anakku sendiri Dia meninggal anakku sendiri Terima kasih, bukan anakku-anak Aku berjalan Baru habis berjalan dan... wow, ketat banget acaranya Jadi makanya ga boleh sembarangan di-publish, ga boleh sembarangan post story gitu, guys Di sini, kita sekarang mau makan dulu, kerjanya nanti sore Ya Aku masih wame banget Udah satu datang, ini yang lain Kita akan coba kimchi-nya Kita akan coba kimchi-nya Uuuuh, sambalnya Sumpah itu bersulet Sumpah itu bersulet karena Ini bersulet banget Aku mau kayak menunggu-menunggu Sumpah itu Yes, pedas termasuk pedas kimchi Kita langsung coba main menu-nya Aaaaah Kau begini Daging banget Manus Berung-schul Berung-schul Tidak Tidak Oh, Tidak Oh, Tidak Kau beli Satu Dua Tiga Empat Lima Tidak lucu-lucu banget ya sih kalo lagi di artbox, lagi mau nyariin patuh buat trendy dari tadi belum dapet yang lucu-lucu gitu loh kayak warna-warnanya tuh yang gak ada di Indonesia kayak Vila, Converse, atau Nike lucu-lucu sih lumayan akhirnya guys, aku beli yang ini buat trendy semoga dia suka ya kita lagi istirahat dulu, ngasuh dulu capek ya capek udah, makan yang manis-manis terus setengah hari aja udah kerasa capeknya makanya mau ngedesert dulu terus tadi kayak susah banget nyari cafe si Michi mau cafe dari tadi ya terus kayak akhirnya ada semuanya koko banget iya, selalu di Biung Nung tuh mirip-nyerip jadi kayak lu selalu nyasak selanjutnya udah dateng, baik gila, Beb, gede banget gede banget kita udah di kamar guys, tepar tidur dulu dadah good night good night banget ya masih ada tuh guys kita udah si ready lagi guys dengan putih-putih nah ini baru- nanti kita mau nyanyi ini putih hitam semua ini yang di depan juga cowok-cowok tuh karena sebentar lagi kita bakal kerja nah ini baru kerja kalo tadi udah puas jalan-jalan belum puas sih sebenernya cuman yaudah kayak kita memaksimalkan waktu yang kita punya gitu terus yaudah sekarang waktunya kita kerja lucu, pengen main kok ada Li Jungki? ah Li Jungki apa? dia ilang kita lagi ada di Star Avenue jadi disini ada kayak tangan-tangan idol and artis gitu plus ada tuh ini apa sih? 3D? 4D? 4D pokoknya ada kayak ini mereka segede-gede gampreng disini ada jichangguk dan oke nyata banget ini Suho, Exo, Kai gila ya bener-bener idol tuh dimana-mana disini parah guys kalian pasti yang suka sama misalnya yang freak banget tuh seneng banget disini gak mau pulang ini tuh disebelah hotel Lotte banget jadi kalo misalnya kalian pengen liat kesini tinggal kesini ada Star Avenue di sebelahnya banget ada tangan-tangan gitu ini tangan Siwon Opa tangan Siwon nanti ketemu by the way eh? BTS dong aku baru nemu setelah tadi jalan-jalan di BTS set monster Jimin tangannya Jimin kecil banget ya ini kalo misalnya tangannya diginiin disini sesuai namanya ntar orangnya keluar tapi gak keluar-keluar nih ntar keluar disini V V V V wooo aku pegangan sama V tangannya V segini tuh keluar-keluar gak langsung keluar tuh tuh langsung keluar dia ya pastanya udah diantar gila gak? cepenim 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 apa ada pahwi dan bongkul dulu? mungkin dia masak dulu disini mari makan hmmm itu banget gila sih hmmm fresh from the oven hmmm hmmm ini detik-detik ada yang mau dateng udah clear area semua ntar lagi Idol mau dateng guys udah clear area banget disini deg-degan sih tapi deg-degan karena kayak gimana gitu loh kayak takut soalnya takut ngelakuin kesalahan iklan wonderful indonesia di lote soul hotel ada wonderful indonesia udah nampaknya nih wooo ketauan deh siapa yang dateng waaaah ini ada mbak Dira Sugandi halo maaa itu siwonya kita telat itu siwon ya tuh tadi barusan lewat terus kita masih belum siap kamera gitu tuh ya dadah emm live report sekarang ga boleh miss lagi karena tadi siwon lewat terus kita benggol kenapa yang pertama-tama siwon sih yang paling ganteng yang dulu lewat sebetul banget gak sih bener-bener ini kayak pembawaan gila banget ya gantengnya beneran ganteng simetris mukanya tuh simetri kayak bersih gak bersih banget kayak bukan idol kayak akkot kayak akkot karena aku tuh sebenernya kalo di korea cowok gue dibanding idol gue lebih suka akkot wibawanya wibawanya ada kalo cewek gue gak dibanding aktris gue lebih suka idol kalo cowok gue lebih suka akkot dan dia tuh akkot banget dia gayanya dari awal siwon dateng udah aku bilangin ya aku udah siwon 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 tapi gak ada yang sadar aku bilang anjo ngaseo aku bilang anjo ngaseo dan disenyumin tapi kameranya nyangkut gue sambil anjo ngaseo dia senyum kameranya nyangkut untung tadi dikejar yaudahlah ya ini sekarang gak boleh miss lagi nih kita harus stay focus yasong yasong guys yasong yas Lee teg ye ye sung Lee teg 안녕하세요 안녕하세요 Hello Hello Anhyok 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 Hello 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 Hi 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 Ah Chui 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 Papa Hello Hi Hw Selamat tinggal! Selamat datang! Bye bye! See you soon! See you! Bye bye ibu! Bapak! Bapak, yoyo ayo Ayo, Pak, goyang dayung orang saya, Pak Gimana? Goyang dayung, Pak Pak, goyang dayung, satu, dua, tiga Yoyo ayo Yoyo ayo Yoyo ayo Yoyo ayo Yoyo ayo Iman Iman Pak, gimana, Pak? Pak, enak, Pak Selama di Korea Ya, kita harus banyak ya belajar Dari Korea terutama Yang berkaitan dengan disiplin Yang berkaitan dengan kerja keras Yang berkaitan dengan keuletan Yang berkaitan dengan ketangguhan Saya kira Di sinar kunci Korea bisa melesat maju Bapak tadi sama Suju, Superjur ngomongin apa aja, Pak? Kira-kira topiknya Ya, berbicara kemungkinan Adanya kerjasama Kolaborasi Antara band-band di Indonesia Dengan Apa, band yang ada di sini Antara Super Junior Mungkin dengan penyanyi-penyanyi di Indonesia Sehingga Kita bisa Masuk ke internasional Masuk ke pasar-pasar Global Dan Ya Pengalaman seperti itu diperlukan Kerjasama seperti itu diperlukan Lanjut lanjut Kalau melihat kayak K-pop kan udah mendunia itu, Pak Ada, ini gak sih maksudnya Intensi buat men-support industri musik Indonesia Misalnya kayak K-pop gitu, bikin girl band, boy band Yang kayak di-support ke arah sana gitu Ngelihat udah Iya, saya kira nanti itu Apa Akan di Kerjakan oleh Badan ekonomi kreatif Bikrap Tetapi kita harus lihat bahwa K-pop di Korea ini Antara 13 tahun 14 tahun disiapkan Iya, bener Digodok Disiapkan Kemudian mereka dilatih Dari pagi sampai pagi Dari pagi sampai pagi Sebuah perencanaan yang panjang Training yang panjang Kedisiplinan Keuletan Itu kan menghasilkan sebuah hasil Seperti yang kita lihat sekarang Ini apa saran Bapak sih Buat Adik-adik kita Supaya enggak gampang Terlaku Selalu berperasangka baik Jangan sampai kita mencelah Jangan sampai kita mencemokoh orang lain Jangan sampai kita mengadu domba Jangan sampai kita menfitnah Saya kira hal-hal itu yang harus dihindari Sehingga kita selalu berpikir ke depan Selalu berpikir optimis Selalu berpikir positif Selalu berperasangka baik Ini yang apa Harus mulai digerakkan Sehingga kita tidak terjebak pada Pesimisme Gampang menyerah Gampang putus asa Kita adalah negara besar Ya betul-betul Maaf Indonesia Maaf Ya Bapak mau foto satu-satu Parah 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 sumpah Aku deg-degan ketemu Suju deg-degan banget Tapi ini ketemu presiden Deg-degan banget Terus si ibunya bilang Kirain orang Korea Si Ibu Iryana bilang Kirain orang Korea Terus si Bapak ramah banget Awalnya kita kira Cuma bisa interview hadap-hadapan Tapi ternyata Bapaknya Ayo sini sini Sebelah Jadi kayak sebelah Terus jadi saya vlog Interviewnya Bapak Terus tadi Apa ya Nggak tau deh aku Pokoknya speechless banget Bisa foto bareng Ngobrol bareng Kayak gitu It is such an honor Kesempatannya bener-bener sekali Seumur hidup Jadi walaupun capek Walaupun buru-buru ketat Dan segala macem Itu dibela-belain Tadi mereka di dalam itu Kita nggak boleh Bawa kamera gitu guys Kayak kita dengerin Terus kita lihat Tapi kita nggak boleh bawa HP Nggak boleh bawa kamera Jadi nggak bisa dokumentasiin Jadi intinya mereka ngobrol tentang Si Suju bilang Makasih banget Udah dikasih kesempatan Buat tampil di Asian Games Kemarin di Indonesia Sebagai salah satu Performer Sebagai salah satu Performing art Di Closing Terus kayak Sekaligus kayak Ngebuka obrolan Tentang kerjasama-kerjasama Kemungkinan kerjasama-kerjasama Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia Dan Korea Terutama dalam bidang Culture Dalam bidang budaya Nah Entertainment Si Korea sendiri Dalam misalnya K-pop itu kan udah Kayak mendunia Dan segala macem Nah ya Si Bapak tadi juga bilang Di interview yang aku tanya Itu berharap Indonesia bisa lah Mencontoh Kesana gitu Jadi emang kayak Dibutuhkan Effort yang bener-bener gitu Gak cuman karbitan Tapi butuh kayak Usaha Latihan Dibutuhkan kayak training Sampai 14 tahun 13 tahun Si Pak Jokowi itu Bahkan tau kayak Idol itu Mereka gak instan loh Mereka misalnya kayak gitu Bisa mendunia Kayak gitu Orang-orang di dunia mengakui Karena emang kualitasnya bagus Jadi mereka berharap Kualitas Musisi Indonesia Kalau emang mau niru Ke arah situ Kalau misalnya mau ada Ke arah situ Emang bener-bener gak boleh instan Jadi bener-bener harus Mateng banget Indonesia-Korea Semoga hubungan bilateralnya Semakin baik Harapan aku Jadi kedua belah pihak Bisa sama-sama Mengambil sisi positif Dari kedua negara Dan semakin erat Jadi semakin banyak Yang diuntungkan Dari kerjasama ini Terutama kita Masyarakat Indonesia Dan masyarakat Korea Seneng banget guys Gak percaya Kayak tadi aku ngajakin Goyang Dayung Si bapak nyanyi Yo ayo Si bapak ketawa Gak tahu Gak bisa diungkapin Dengan kata-kata Thank you banget Untuk kesempatannya Semoga ini bukan Semoga ini bukan Yang terakhir Thank you banget